Intro Terima kasih saudara anda masih bersama kami Saudara seorang pria di kecamatan Celuring Banyuwangi membacok mamannya dengan senjata tajam Pelaku yang sempat kabur berhasil di ringkus tim unit reskrim Polsek Celuring Penangkapan pelaku berlangsung dramatis lantaran pelaku melawan petugas Pelarian Sugiono 48 tahun warga dusun Kepatihan Banyuwangi berakhir Setelah polisi dari Polsek Celuring beringkusnya Pelaku sempat kabur usai membacok ketua RT yang tak lain pamannya sendiri Pelaku diringkus petugas di tepi jalan raya Kaliboyo kecamatan Purwoharjo Banyuwangi Penangkapan pelaku di tepi jalan raya ini berlangsung dramatis Lantaran pelaku melawan petugas Guna kepentingan penyelidikan Sugiono dibawa ke kantor polisi Pada hari ini jam 13.15 menit kami berhasil melakukan upaya paksa Penangkapan terhadap pelaku Sugiono Berada di jalan raya Dusun Kaliboyo Desa Keradenan masuk ke tempatan Purwoharjo Kemudian pelaku kita bawa ke Polsek Celuring Dan langsung dilakukan interogasi Interogasi awal pelaku mengakui Menyerang korban dengan menggunakan sebelah jurid Kemudian menganiaya tubuh korban Menurut tetangga korban peristiwa penganiayaan dengan senjata tajam Terjadi Rabu 5 Desember 2023 Saat itu korban Harsono 60 tahun ketua RT yang tak lain Juga merupakan pamannya menegur pelaku Karena berselisih paham dengan tetangga Diduga tak terima ditegur pamannya pelaku menganiaya korban Dengan senjata tajam Jadi saya dalam keadaan hanya pakai celana pendek Memeranikan diri keluar untuk mengantar Pak RT Si sugi itu saya adungin itu Apa Pentes Yang dulu bekas saya dinas itu Akhirnya si sugi merenggang baru Pak RT saya amankan Saya bawa ke belakang Saya lihat kondisinya bagaimana Untuk tujuannya selanjutnya akan saya bawa ke Bukes Mas Akibat penganiayaan korban terluka di kedua lengannya Serta pipinya dan dirawat di rumah sakit Taufik Ferdiansah melaporkan dari Banyuwangi Saudara seorang buronan disergap aparat Polres Ngawi Saat bertenduh dari hujan di tepi sebuah lapangan di seragen Jawa Tengah Polisi terpaksa menembak kaki pelaku pembobolan toko itu Karena berusaha kabur dan melawan Usai ditembak kedua kakinya TAW 40 tahun pelaku pembobolan toko milik warga desa Sekarjati Kecamatan Karanganyar Ngawi Langsung dilarikan ke rumah sakit Widodo Ngawi Selesai mendapatkan perawatan medis Pelaku dibawa ke kantor polisi resor Ngawi Berikut barang bukti hasil kejahatan yang belum dijual Berdasarkan pemeriksaan sementara pelaku mencuri bersama dua temannya Para pelaku terakhir membobol toko milik Indarsi 49 tahun warga desa Rejuno Kecamatan Karangjati Ngawi 23 September 2023 lalu Akibat peristiwa ini korban mengalami kerugian 60 juta rupiah Banyuwangi itu kan ngetok pintu Orangnya langsung nangis itu Katanya tokonya kebobolan lagi Kan udah dua kali gitu loh Pak Oh itu yang diambil apa aja mbak itu Ya rokok itu yang kedua yang satu dua sama rokok semua tapi yang ke satu ada uangnya yang receh itu Oh gitu total sampai berapa mbak Ruhian Yang pertama atau yang kedua Kedua kedua-dua-duanya Kayaknya kedua-duanya kurang lebih 60-an ya mas 60 juta ya Ya Emang nggak ada CCTV bapak wajah ini Ada tapi cerusak Cerusak gitu Sel TAW Dapat kita amankan di lokasi Kebetulan pada saat itu di lapangan hujan deras Kemudian oleh anggota di Sergap Pada saat yang bersama Taman Udu Ada pun pelaku ini sendiri merupakan bagian sindikat Salah satu sindikat yang kemarin juga beroperasi di Madiur Kemudian sasarannya adalah tokoh-tokoh kelontong ataupun warung-warung yang memang sudah ditargetkan Dia melaksanakan pencurian biasanya antara malam sampai dengan menjelang pagi hari Kemudian untuk barang-barang yang diambil itu semuanya dijual ke penada dan keuntungannya digunakan untuk kepelengkutus hari-hari Biasanya beroperasi berapa orang di Ronda Orang lebih sekitar 3-4 orang Guna pengembangan kini pelaku yang juga residivis pada kasus yang sama itu diperiksa intensif Sementara dua pelaku lainnya yang identitasnya sudah dikantongi dalam pengejaran polisi Dirko Suyono melaporkan dari Ngawi Saudara maling motor milik wasit Liga 3 terekam CCTV Dalam hitungan detik pelaku menggondol motor korban yang diparkir di depan hotel tempatnya menginap Seorang pria berpakaian jaket putih berjalan mendekati motor korban Dalam hitungan detik pelaku merusak kunci motor dan membawa kabur motor korban Korban bernama Gunawan 30 tahun asal Bojonegoro mengatakan Ia mengetahui motornya hilang saat pulang usia mengikuti rapat perangkat pertandingan sepak bola Liga 3 Saya mau habis dari stadionnya Kalo saya parkir di depan sini di parkiran Kalo saya datang dari stadion, kok gak ada Akhirnya saya tanya ke penjaga odanya Penjaga odanya, di dalamnya, oh, kita harus gimana mas? Ini sebab saya dulu ditanyakan untuk penjaga yang lain Tapi gak ada jawaban, terus saya lihat ada CCTV Saya minta bantuan juga untuk melihat CCTV Dan saya baru tau kalo motor saya itu disuri itu Peristiwa penjuran ini telah dilaporkan kepada pihak kepolisian Dengan membawa bukti rekaman CCTV Korban meminta polisi segera menangkap pelaku Diaya Kopurwoto melaporkan dari Mojokerto Saudara maling pakaian dalam wanita di Kabupaten Ponorogo Terekam kamera CCTV Warga berharap polisi segera menangkap pelaku karena meresahkan Maling pakaian dalam di kawasan duku gondang Ponorogo Terekam CCTV Pelaku seorang pria memakai jaket hitam Mencuri pakaian dalam wanita saat dijemur di depan rumah Usai mengambil pakaian dalam, pelaku kabur dengan melompat pagar Pencurian pakaian dalam ini diketahui saat pemilik rumah Agus Widianto mendapat laporan dari istrinya Setelah mengecek rekaman CCTV baru diketahui bahwa pakaian dalam istrinya hilang di gondol maling Itu pelakunya ciri-cirinya seperti apa mas? Ciri-cirinya pakai jaket Lebih hitam Agak bagaimana? Badannya bagaimana? Badannya kurus Tinggi kurus Tinggi kurus Kalau setahu mas di daerah sini Apakah juga ada peristiwa kayak gitu juga mas? Tadi dapat info Dari Desa Prayungan Ada Kuliyangan Sama Tidak tahu balik desa Kepala Dusun Gondang menjelaskan selain di rumah Agus Sebelumnya pencurian pakaian dalam juga terjadi Dua kali dalam satu bulan ini Yakni di desa Tukurjo dan desa Prayungan Itu terekam CCTV Terus yang dicuri itu kan makan dalam Makan dalam ya Nah kejadian tidak disini aja nih Ini Tukurjo ada dua Terus Terus informasi dari masyarakat ya Nah informasi dari warga Di warga Dan kejadian Nah Asini cepat di terungkap Karena Karena Kasus ini telah dilaporkan ke pihak berwajib Warga berharap polisi segera menangkap pelaku Karena meresahkan Dirku Syiono melaporkan dari Ponorogo Menjelang Natal dan Tahun Baru Harga sayur dan cabai terus meroket Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan Untuk Anda sesaat lagi Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.